hai oke balik lagi guys seperti biasanya saya akan menyediakan berita-berita bolanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe untuk dulu like dan saya berikan komentar untuk kali ini yaitu berita dari indian piala FA 2023 telah pun dikeluarkan guys beberapa pelawanan menarik yang akan menjadikan saingan menarik dan memberikan aksi hebat pada busikan awal antara aksi yang dijangka menjadi tarikan melibatkan pertemuan dua kuasa besar di utara Malaysia yaitu kedah Darul Aman menentang Pulau Pinang rombongan kedua-dua pasukan menyebabkan kedua-dua pasukan mencatat keputusan yang sangat positif pada pramusim kali ini guys kedah kini dibawah pengurusan Nafuzi Zain sedang berusaha untuk tampil dengan image baharu dalam kalangan picture dan import selepas beberapa perubahan baru dilakukan antara yang menjadi tumpuan penyokong sangenari ketika ini ialah penyerang impor baru yaitu William Lira dan tonggak naturalisasi negara Lita Pulau Pinang beraksi dengan baik pada musim kalinikis dibawah kendalian Cheong In Fa dan Manzul Azwira selepas mengambil bahagian dalam beberapa ujian lebih menyakinkan lagi Pulau Pinang turut menurangkul juara pertamu musim ini minggu lalu dalam saingan pramusim yang dinamakan Piala Harapanis beberapa pemain berkualiti seperti Adriano Narciso Soni Saad dan Rahmat Makasuf menyelah ketika ini bersama Pulau Pinang dalam memberikan kesegaran di posisi serangan base selain Gedah dan Pulau Pinang dua lagi pasukan akan menjadi tumpuan utama pada kelawanan awal ini Seri Pahang dan PNFD akan berdepan antara satu sama lain keempat-empat pasukan ini mempunyai sejarah sekenjayaan dalam saingan Piala FA dan mereka adalah antara pilihan paling populer penyokong empat lagi pasukan yang akan berhentap antara satu sama lain dalam saingan 3M3 yaitu Manjung City, Saint FC, Kuala, Kangsar, BRMS FC dan Immigration FC guys selebihnya daripada 10 pasukan yang bertanding secara sah akan membuat pengiraan dalam lawan masing-masing pada pusingan kedua dan beberapa kelab mungkin terpaksa menunggu pemenang daripada pelawanan pertama guys oke cukup sekian dulu berita kali ini jangan lupa subscribe, like, dan share tapi kan komentarnya agar channel ini berkembang lebih baik lagi guys terima kasih salam mamayu